selamat menikmati Lutunya Islam, Lutunya Islam Ada lima, satu syahadat Dua sholat, tiga zakat Empat kuasa, lima haji kebaytumah Amin ya Allah, Amin ya Allah Ya Rabba Alamin Iya, hari ini kita akan bermain di Sentra Imta Wah, nanti kalian melakukan kegiatan apa ya? Mau tahu? Iya, sudah penasaran ya? Agar kegiatan kita lebih menyenangkan Anak-anak lebih semangat Kita mau belajar dulu Tata tertib berdoa Tangan di atas Kepala ditundukkan Dan mata dipejangkan Membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami binah Wabimuhammadin nabiyam wa rasulah Rabbi zidani ilma Wadzuhri fahma Amin ya Rabbal Alamin Nah teman-teman Setelah ini kalian akan mendengarkan cerita Dari Bumai Kita panggil bersama ya Bumai, sini dong Tak kasih senyum maris Silahkan Bumai Terima kasih Bu Anda Hai teman-teman semua Hari ini Bumai akan menyampaikan siro Tentang Nabi Nuh alai salam Siro ini Kelanjutan dari siro kemarin ya teman-teman Bumai sudah membawa bumbunya Sebelum dibuka Kita membaca bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Open please Nah Siro kemarin Yaitu Anaknya Nabi Nuh Yang bernama Kak Ang Tenggelam Dengan sebuah manjir Nah Ternyata teman-teman Adab Allah Juga mengenai Keluarga Nabi Nuh alai salam Kepada Mereka Yang tidak mau beriman Dan Mengikuti Perintahnya Nabi Nuh Nah Termasuk juga Istri Dan Anaknya Nabi Nuh Yang bernama Kan An Saat itu Nabi Nuh Berusaha Untuk Menolong Anaknya Tetapi Anaknya Menolak Dengan berkata Tidak Tidak Ayah Aku tidak mau Masuk ke kapalmu Aku akan Mencari gunung yang tinggi Untuk menyelamatkan diri Astagfirullahaladzim Setelah Berlayar Di atas kapal Selama ratusan tahun Akhirnya Kapal Nabi Nuh Berlabuh Pada Pegunungan Gunung itu Bernama Gunung Judi Nah Saat itu Nabi Nuh Membebaskan semua hewan Yang ada di dalam kapal Untuk menghirup udara segar Mereka Tampak bahagia Nabi Nuh Menyampaikan kepada kaumnya Bahwa Adab Allah Akan diturunkan Kepada orang-orang Yang tidak beriman Mereka tidak akan Terselamatkan Termasuk Anaknya Yang bernama Kan An Sebagai Rasa syukur Karena sudah diselamatkan Ketika kejadian banjir Nabi Nuh Dan pengikutnya Melakukan Sholat Dan berdoa Dengan kusyuk Nah Sikap moral Dari sirot Nabi Nuh Yaitu Bersikap syukur Apa itu syukur Syukur yaitu Mampu Berdoa Dan sholat Dengan kusyuk Teman-teman Apa My friend Oke Ternyata Ternyata Anda lho Dari Sulawesi utara Untuk menunjukkan Rasa syukur Mereka Dengan Cara Menari Namanya Adalah Tari Main Cat Nah Tari Main Cat itu Biasanya Dilakukan Dengan Masal Atau Penarinya Berjumlah Banyak Tarian Ini Dimaknai Sebagai Rasa syukur Atas Nikmat Allah Tari Ini Biasanya Dilakukan Ketika Panen Raya Ketika Ada Tamu Dan Juga Ketika Ada Pertunjukan Tari Main Cat Biasanya Menggunakan Alam Musik Tradisional Untuk Penari Perempuan Menggunakan Baju Adat Sulawesi Utara Yaitu Baju Kebaya Dan Kain Panjang Untuk Penari Laki Laki Biasanya Menggunakan Baju Leman Panjang Celana Leman Panjang Dan Penutup Kepala Nah Tari Teman Teman Informasi Tentang Tari Main Cat Dan Siroh Nabi No Semoga Teman Teman Bisa Meniru Dan Meneladani Siroh Nabi No Ya Teman Teman Yaitu Bersikap Syukur Mahu Berdoa Dan Sholat Dengan Kusyuk Terima kasih Bumai Teman Teman Tadi Bumai Sudah Bercerita Tentang Nabi Nuh Assalam Dan Umat Yang Beriman Nah Agar Kita Selalu Disayang Allah Seperti Nabi Nuh Dan Umat Yang Beriman Kita Akan Melaksanakan Sholat Ya Teman Teman Sebagai Rasya Syukur Kita Kepada Allah Sebelum Sholat Apa Yang Dilakukan Hebat Kita Akan Bermudu Oke Ikuti Bu Angga Ya Siap Tepuk Tepuk Rukun Wuduh Baca Bismillah Sambil Cuci Tangan Kumur Kumur Basuh Hidung Basuh Muka Tangan Sampai Kesiku Kepala Dan Tolinga Terakhir Cuci Kaki Lalu Doa Doa Membaca Niat Berwuduh Bismillah Irrohman Irrohim Nawaitul Wudu'a Liraf'il Hadasil Asghari Farzal Lillahi Ta'ala Saya Niat Berwuduh Untuk Menghilangkan Hadas Kecil Karena Allah Ta'ala Teman-teman Bu Angga Sudah Memakai Mukenah Untuk Bapak-bapak Bisa Memakai Saru Dan Peji Nah Kita akan Melapatkan Adab Solat Berjamaah Ya Ikuti Bu Angga Adab Solat Berjamaah Satu Sob Rapi Lurus Dan Rapat Dua Jamaah Laki-laki Di depan Jamaah Perempuan Tiga Bacaan Solat Tidak Mendahului Imam Empat Bacaan Solat Dilafatkan Dengan Tatil Lima Bersalam-salaman Enam Melakukan Alat Solat Nah Sekarang Kita akan Praktek Solat Subuh Solat Subuh Dua Rokat Dilaksanakan Pada Waktu Pagi Hari Sangat Pagi Teman-teman Sebelum Matahari Terbit Nah Teman-teman Solat Subuh Itu Pada Rokat Kedua Setelah Setelah Rukuk Itu Ada Membaca Doa Kunut Karena Kita Masih Belajar Gerakan Kita Tidak Melafatkan Doa Kulut Ya Anak-anak Kalau Jamaah Di rumah Bersama Mama Ayah Atau Solat Di Masjid Bisa Mengibuti Imam Siap Oke Membaca Solat Subuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihbina Shiraqa Al-Mutakim Shiraqa Al-Lazin An'amta Alayhim غير المغذوب عليهم ونفضلهم Alhamdulillahi Rabbil Al-Mutakim كل أعود برب الناس بارك الناس إلهي من الناس من شبو الوسط وزرق الناس الذي يوسط في شبور الناس من الجنة والناس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفرنا Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Membaca doa untuk mama dan ayah Bismillahirrahmanirrahim Doa selamat dunia akhirat Rabbana adina fit dunia hasana Wabil akhirati hasana Waqina adabanna Amur Rabbal Alamin Alhamdulillah teman-teman Kita sudah melaksanakan praktek sholat subut Pastikan kalian sholat dengan fokus dan kusir ya Setelah sholat Dirapikan alat sholatnya Dilipat sajadahnya Untuk kena dan sarungnya ya Alhamdulillah Buanggar sudah melipat alat sholat dengan rapi Pastikan kalian juga melipat alat sholat ya Di rumah Setelah itu meletakkan alat sholat pada tempatnya Peslan bubur 3M Mencuci tangan menggunakan sabun Memakai masker Dan menjaga jarak Dadah